Cara Meredakan Lidah Mati Rasa Karena Flu Berikut adalah beberapa cara untuk meredakan lidah mati rasa karena flu. Yang pertama adalah minum air putih yang cukup. Mengkonsumsi air yang cukup sangat penting untuk menjaga kelembapan tubuh dan membantu menghilangkan racun dari tubuh. Selain itu, air juga dapat membantu menjaga kelembapan mulut dan lidah. Sehingga dapat membantu meredakan gejala lidah mati rasa. Kemudian yang kedua adalah berkumur dengan air garam. Berkumur dengan air garam adalah salah satu cara yang efektif untuk mengurangi rasa tidak nyaman di lidah. Caranya adalah dengan mencampurkan satu sendok teh garam dalam satu gelas air hangat. Kemudian berkumulah selama beberapa menit sebelum dibilas dengan air bersih. Beran yang ketiga adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang hangat. Konsumsi makanan dan minuman yang hangat dapat membantu meredakan lidah mati rasa karena flu. Minuman seperti teh herbal atau jus jeruk dapat membantu meningkatkan sistem kelembapan tubuh dan menghilangkan gejala flu lainnya. Sedangkan makanan yang hangat seperti sup ayam juga dapat membantu meningkatkan langsung makan dan mempercepat pemulihan. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan asupan cairan. Meningkatkan asupan cairan dapat membantu meringankan gejala flu dan mengembalikan fungsi lidah yang normal. Minuman air putih yang cukup atau minuman yang mengandung elektrolit seperti air kelapa atau minuman olahraga untuk menjaga tubuh tetap berhidrasi. Kemudian yang kelima adalah hindari makanan yang terlalu pedas atau asam. Makanan yang terlalu pedas atau asam dapat membuat lidah mati rasa bisa menjadi lebih parah. Oleh karena itu hindarilah makanan seperti cabai, cuka, dan makanan atau minuman berkarbonasi. Yang keenam adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup adalah salah satu cara terbaik untuk mempercepat pemulihan dari flu. Dengan memberikan waktu ejerah yang cukup, tubuh dapat memfokuskan energinya untuk melawan infeksi dan meningkatkan sistem kekembalan tubuh. Kemudian yang ketujuh adalah mengkonsumsi suplemen. Mengkonsumsi suplemen seperti vitamin C dan zinc dapat membantu meningkatkan sistem kekembalan tubuh dan bercepat pemulihan dari flu. Namun sebaliknya berkonsultasi dengan ahlinya sebelum mengkonsumsi suplemen. Oke, sahabat terbalik telah ada beberapa cara untuk meredakan lidah mati rasa karena flu. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.